Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada video kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya merawat Tanaman lantana dan merimbungkan tanaman lantana serta membungakan tanaman lantana supaya berbunga serempak Oke langsung saja pemirsa Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe ke channel kami Tanpa panjang dengan sedoyo channel ini tidak akan berkembang sampai saat ini Oke intinya ini saya akan memotong ini pucuk-pucuk lantana Sebagaimana yang sudah saya lakukan di sebelah kanan saya ini tadi sudah saya potong Dan ini mau saya potong lagi atau di pruning Jadi kalau sudah berbunga beberapa kali seperti ini lantana perlu di pruning pemirsa Supaya lebih rimbun lagi pencabangannya Karena ini kan mau dibuat seperti sanggul seperti itu seperti beringin Jadi harus rajin di pruning setelah beberapa kali bunga seperti ini Menunggu bunga habis tidak apa-apa tapi ini masih ada satu kuncuk bunga yang belum mekar Tapi ini mau saya pruning dipercepat ya pruningannya Ini menunggu satu minggu ini sudah habis bunganya Jadi dipotong seperti ini yang tunas-tunas baru Yang kemarin muncul bunga dipotong Biasanya lantana seperti ini akan berhenti bunga setelah tiga atau empat kali bunga lalu berhenti Ada jeda waktu untuk bunga berikutnya Dan inilah kesempatan untuk memotong tanaman lantana ini Supaya lebih rimbun lagi Potong habis saja pemirsa Jadi untuk nanti pencabangan lebih rapat, lebih rimbun kalau dihabiskan seperti ini Setelah dipotong semuanya habis ya Lalu dibersihkan daunnya Supaya sinar matahari itu masuk dari celah-celah ranting ini Dan di setiap ruas daun ini nanti akan muncul tunas yang baru Potong habis Potong habis terus dibersihkan habis daunnya Seperti ini pemirsa Dan untuk kekurangan, kelebihan dalam kami berbagi pengalaman Dan mohon dikoreksi pemirsa Jadi kami juga pemula intinya Kami memberanikan diri untuk berbagi pengalaman ini pemirsa Pangkas habis daun-daunnya Dan kalau ada ranting-ranting yang hitam atau ranting-ranting yang mati juga dibersihkan Seperti ini Kondisi seperti ini nanti dalam waktu satu bulan sudah akan muncul bunga lagi Sudah rimbun lagi Dengan catatan pohon bawah sehat dan nutrisi tercukupi dari media tanam Oke pemirsa sudah habis Seperti ini Seperti hanya sebelah ini Ini tadi warna putih Sudah saya habiskan dan ini warna kuning Nah setelah seperti ini apa yang harus dilakukan pemirsa Yang harus dilakukan adalah Menaruh di tempat full matahari Terkena sinar matahari dan Dikasih vitamin Ini ranting-rantingnya Pucuk-pucuknya ini Yang mau tumbuh Tunas ini dikasih vitamin B1 pemirsa Ini vitamin B1 yang saya teteskan di air Jadi air segini terus saya kasih dua tutup Dua tutup dalam ya Itu kan karena vitamin B ada tutup luar ada tutup dalam Nah itu ditutup dalamnya itu Dua tutup dalam itu saya kasih disini Terus saya Campur disini Saya spray disini Ini intinya untuk Merangsang Merangsang kucuk-kucuk baru Dan menghindari supaya Tanaman tidak stress Spray sampai basah Batangnya juga bisa Spray Kalau ada jamur-jamurnya di batang Juga bisa dibersihkan ya Vitamin B1 bisa didapatkan di toko Tanaman hias Spray vitamin B1 Lalu Pastikan Tanahnya Media tanamnya masih bagus Dan dikasih pupuk pemirsa Pupuk MPK Sedikit saja Nggak usah dicairkan Nggak apa-apa Karena ini musim hujan Dikasih Berapa butir Lalu disiram Nah dengan larutnya Pupuk MPK yang bertahap ini Penyerapan juga tentunya Akan bertahap Jadi tidak kaget pemirsa Nanti setelah satu minggu Ini bisa dikasih sedikit Pupuk MPK lagi Dan bisa dispray lagi pemirsa Ini ada tanaman krokot Biar nggak apa-apa Ini juga dipiara Ini tanaman krokotnya Seperti ini pemirsa Sudah selesai Dan nanti Hasilnya Ini akan lebih rimbun Seperti ini pemirsa Ini yang sudah saya peruning Dan hasilnya Lebih rimbun Dan ini akan muncul Bunga serempak Ini calon-calon bunga Yang muncul serempak Ini warna kuning Kuning mikro Ini setelah kira-kira Satu bulan Satu bulan lebih Ini sudah Seperti ini Oke pemirsa Berbagi pengalaman kali ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton